Intro Sejumlah kreativitas warga Dukuh Karanglor, Desa Makam Haji, Kejamatan Kartasura, Sukoharjo-Cowatengah ditampilkan untuk menghias Masjid Al-Furqon. Masjid Al-Furqon yang berada di tengah permukiman warga ini dihias dengan ornamen zaman dahulu atau jadul. Ada kukusan, obor minyak tanah, kentongan, benduk, padasan, kendi, lincak atau kursi bambu, kurungan ayam, syaping, dan ada hiasan kaligrafi. Tak kalah menariknya, untuk melekapi nuansa jadul, Jemaah Masjid mengadakan buka bersama dengan kembul bujono. Nasi pinjuk berlaut gudangan atau sayuran rebus berbumbu kelapa parut, telur, tempe bajem, krep petek, dan lain-lain. Makanan ini nantinya akan didikmati bersama-sama di Serambi Masjid dan Jalan Gang saat buka puasa tiba. Menurut takmir masjid, hal ini dilakukan untuk memeriahkan bulan suci Ramadan agar Jemaah semakin rajin beribadah ke masjid. Kita mengambil tema kembali ke Tempo dulu dalam rangka untuk mengingat sejarah dan kondisi-kondisi di jaman-jaman dulu. Jika kita menyiapkan dengan peralatan-peralatan yang sudah mengajak kepada Tempo dulu. Ada kendi, ada padasan, ada beduk, kemudian juga ada gaburo. Dan ini semuanya kita sepakati, kita buat dengan beberapa jamaah dan alhamdulillah jamaah di Masjid Alpulukon. Semoga antusia dan mendukung kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Setiap tahun tema yang diangkat selalu berbeda. Tahun lalu masjid ini menghias diri dengan nuansa lampion dari barang bekas. Dan tahun ini tema Tempo dulu dipilih untuk mempercantik tampilan masjid.